Pemirsa di Indonesia, konsep smart city secara perlahan mulai diadopsi oleh berbagai kota. Namun implementasinya belum terbebas dari kendala diantarnya infrastruktur penunjang yang belum memadai. Lalu bagaimana kiat sebenarnya untuk mendorong implementasi smart city ini? Untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami di studio Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia Pak Teddy Soekardi. Pak Teddy terima kasih telah hadir di sini. Pak Teddy kalau misalnya pemerintah berencana untuk membangun 100 smart city per tahun ini muluk-muluk gak sih sebenarnya? Saya kira tidak terlalu muluk ya. Kalau kita lihat jumlah kota yang ada di Indonesia dan pada tingkat mana mereka sekarang sudah berkembang. Wajar-wajar saja kita punya harapan 100 smart city. Oke sekarang tingkatannya sudah di mana Indonesia? Level high, medium atau apa? Jadi kota-kota seperti Jakarta, Surabaya itu posisinya sudah cukup tinggi. Kota-kota lain ya memang masih banyak harus meningkatkan kemampuannya untuk masuk kategori smart city. Oke indikatornya apa saja Jakarta sudah memasuki tingkat advance dari smart city? Saya kira indikator utamanya dari segi infrastruktur sudah pasti. Tapi juga bagaimana kemudahan untuk masyarakatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemudahan juga pemerintahnya untuk mengelola. Banyak orang tidak tahu Jakarta itu penerangan jalanan umumnya itu terbesar di dunia. Jumlah lampu-lampu yang menggunakan led gitu ya. Apa karena memang luas permukimannya juga? Ya jadi memang banyak sekali jalan, banyak gang, permukiman ya. Semuanya memerlukan penerangan, tapi itu satu hal yang banyak tidak diketahui bahwa satu aspek saja dari smart city adalah menggunakan energi yang efisien untuk penerangan jalan umum. Oke. Apakah penggunaan listrik di Jakarta khususnya sudah memasuki tahap smart city ini sudah cukup menggunakan kepintaran dari teknologi sekarang? Nah ini masih jauh ya. Jadi kalau kita bilang kan teknologinya terus berkembang gitu. Jadi tantangan kita selalu mengejar teknologi yang ada. Tapi yang penting teknologi itu yang digunakan yang tepat guna. Banyak orang terlalu buru-buru menggunakan teknologi tertentu padahal kebutuhannya belum ada. Atau mungkin ada alternatif-alternatif yang barangkali lebih efisien, lebih baik. Oke lebih efisien tapi kalau kita bicara listrik juga harus hemat energi ya Pak Teddy, ramah lingkungan. Betul. Jadi ada keseimbangan yang umum dibicarakan kalau orang mengembangkan smart city ada tiga hal yang harus seimbang. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga adalah lingkungan. Jadi jangan sampai hanya ekonominya saja yang menjadi fokus kehidupan sosialnya terganggu, lingkungannya terganggu. Dan sebaliknya juga begitu. Jangan sampai kita betul-betul melindungi kepentingan sosial, tapi ekonominya juga tidak tumbuh dengan sehat. Nah sejauh ini Jakarta sudah cukup balance gak dalam menerapkan tiga aspek itu? Nah itu perlu kajian yang cukup luas ya. Jadi balance tidak balance-nya itu masyarakat pertama bisa menilai. Dan para pakar juga bisa mulai menilai ekonomi, sosial, dengan lingkungan seperti apa. Kita lihat sehari-hari saja kalau di Jakarta orang masih merasa, aduh ini tidak nyaman mungkin transportasi, waktu perjalanannya masih panjang. Nah itu ini semuanya sedang dikembangkan, saya kira sedang dicarikan solusinya. Oke Pak Teddy, kita yang sudah kita banyak rasakan adalah tentang pembayaran parkir non-tunai, kemudian banyak tenan yang cashless, apalagi ya mungkin dari penggunaan transportasi kita juga cashless. Udah pakai e-money begitu, itu penggunaan teknologi. Tapi seperti misalnya itilang gitu, ini tampak belum maksimal begitu. Memang ini proses panjang, jadi oleh sebab itu dalam smart city itu yang sering ditekankan adalah bukan hanya teknologinya saja, tapi juga manajemennya. Nah ini yang jadi tantangan besar adalah bagaimana manajemen yang baik itu bisa membawa kota itu menjadi smart gitu. Karena tidak bisa cukup dengan hanya teknologi saja, kalau manajemennya tidak mendukung, kalau masyarakatnya juga tidak smart, ya tentunya menuju smart city-nya akan menjadi satu harapan saja. Oke, jika kita flashback sedikit Pak, dari Jakarta memulai tahap awal smart city ataupun Surabaya, mereka itu memulai dari mana sih pemerintah daerah? Memang pengalaman Jakarta dengan Surabaya mungkin agak berbeda ya. Jadi pastinya setiap kota itu punya tantangan-tantangan sendiri yang khas di kota masing-masing gitu ya. Inisiatifnya bisa berangkat dari pelaku usaha. Pelaku usaha kan biasanya punya satu peluang bisnis yang mereka lihat dalam satu masalah. Jadi mereka bisa menawarkan solusi gitu. Masalah itu juga bisa didrive nanti solusinya dari pemerintah, pemerintah daerah. Itu sepertinya Surabaya ya? Ya, Surabaya pemerintah daerahnya merasa, wah ini harusnya saya perbaiki. Seperti itu. Jadi bisa pelaku usaha, bisa masyarakat, nah bisa juga pemerintah. Tapi tren sekarang adalah partisipasi masyarakatnya yang lebih dominan. Kalau kita lihat di mancanegara itu komunitas-komunitas mereka mulai berinisiatif. Mendorong kawasannya masing-masing, tidak mesti kota yang besar. Itu bagaimana supaya hidupnya bisa nyaman, supaya polusinya terkendali, dan lain-lain. Jadi inisiatif komunitas ini yang perlu kita bina juga. Oke, dengan adanya MRT di Jakarta saat ini, ini yang mungkin lagi hits ya Pak Tedia. Ini menambah smart sebuah Jakarta nggak sih? Saya kira MRT satu bentuk mass transportation yang sudah terlambat ya kita kembangkan sebenarnya ya. Dibandingkan negara-negara maju lain ya. Betul, tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat dari tidak sama sekali gitu ya. Jadi sudah menjadi sesuatu keharusan. Jadi transportasi yang masih menggunakan kendaraan pribadi, transportasi menggunakan bis-bis atau balangkari di beberapa kota masih menggunakan angkot, itu sudah tidak efisien. Sisi negatifnya begitu banyak ya, selain kenyamanan, polusinya juga besar, menibulkan kemacetan, dan lain-lain. Jadi efisiensi energi itu sekarang menjadi fokus dan mass transportation menjadi salah satu solusi. Selain juga nyaman, juga hemat, mungkin juga jauh lebih aman ya menggunakan transportasi massal selama dikelola dengan baik. Oke, kalau misalnya kita contohkan hanya Jakarta atau Surabaya saja, sepertinya pilihan untuk menjadi smart city ini adalah sesuatu pilihan yang sangat ideal dan membuat semakin efisien. Tapi kalau misalnya kita ke daerah lain begitu ya, dengan kota-kota yang masih bisa dibilang tahapnya berkembang, populasinya belum begitu banyak. Pak Teddy, apakah, bagaimana dengan potensinya? Apakah ideal untuk menerapkan smart city? Jadi smart city itu tidak masih teknologi, itu sering saya katakan. Smart city itu sempatnya lintas sektor, lintas keilmuan juga. Jadi kota-kota lain saya lihat, saya sangat optimis. Saya lihat Semarang, Denpasar gitu ya, banyak kota-kota lain di Indonesia itu juga masing-masing sudah mulai mengembangkan kotanya dengan banyak inovasi. Tidak mesti dengan teknologi. Tentunya teknologi akan berperan di situ. Dan kondisi mereka masing-masing tadi menimbulkan inovasi yang berkali unik, berbeda-beda, bisa jadi contoh buat kota-kota yang lain gitu. Semarang satu contoh kota di mana pemerintah kotanya, saya kira sudah banyak membenahi administrasi kotanya. Nah itu juga satu peluang yang baik untuk smart city. Karena kotanya sendiri dikelola sudah baik, tentu saja masyarakatnya juga nanti akan mendukung, sehingga nanti masalah-masalahnya dapat diselesaikan. Sebagaimana harapan dari masyarakatnya. Teknologi bukan satu-satunya faktor, tapi tentunya go digital ini menjadi salah satu aspek penting ya. Tapi kita bahas selengkapnya usai cedera Pak Teddy. Pemirsa tetaplah bersama kami, Digital Insight pasti akan kembali usai cedera berikut.